Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update sepak bola, membahas mengenai hasil pertandingan hari ini, pekan ke-28, klasemen sementara, top skor dan top asis serta jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil BRI Liga 1 Indonesia, hari ini, pekan ke-28, hari Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Pertandingan antara Persib Bandung, melawan Persija Jakarta, skor akhir, 2-1, untuk kemenangan Persib Bandung. Dua gol Persib Bandung, dicetak oleh David Dasilva, di menit ke-24 dan menit 69 lewat titik penalti, sedangkan gol dari Persija, dicetak oleh Maciej Gajos, menit 28. Berikut, klasmen sementara BRI Liga 1 Indonesia, di pekan ke-28. Posisi puncak ditempati Borneo FC, dengan 66 poin, posisi kedua, Persib Bandung, dengan 51 poin, posisi ketiga, Bali United, dengan 48 poin, posisi ke-4, PSIS Semarang, dengan 46 poin, posisi ke-5, Madura United, dengan 45 poin, posisi ke-6, Persib Kediri, dengan 43 poin, posisi ke-7, Dewa United, dengan 38 poin, posisi ke-8, PSM Makassar, dengan 37 poin, posisi ke-9, Barito Putra, dengan 37 poin. Selanjutnya, posisi ke-10, Persija Jakarta, dengan 36 poin, posisi ke-11, Persebaya Surabaya, dengan 35 poin, posisi ke-12, Persis Solo, dengan 35 poin, posisi ke-13, Transnusantara, dengan 33 poin, posisi ke-14, Arema FC, dengan 31 poin, posisi ke-15, PSS Sleman, dengan 31 poin, posisi ke-16, Persita, dengan 28 poin, posisi ke-17, Bayangkara FC, dengan 19 poin, dan posisi ke-18, Persikabo, dengan 17 poin. Top Skor Sementara, BRI Liga 1 Indonesia David Da Silva dari Persib, menjadi top skor sementara dengan 19 gol, selanjutnya, Alex Martins Ferreira dari Dewa United, dengan 16 gol, kemudian Gustavo Almeida dari Arema FC dan Junior Brenau dari Bayangkara FC, dengan 15 gol, selanjutnya, Flavio Silva dari Persik, dengan 14 gol. Top Asis Sementara, BRI Liga 1 Indonesia Stefano Lilipali dari Borneo FC, menjadi top asis sementara, dengan 14 asis, kemudian Alexis Masidoro dari Persis, dengan 10 asis, Taisei Marukawa dari PSIS, dengan 9 asis, Matthias Mier dari Bayangkara FC, dengan 8 asis selanjutnya, Rizky Pora dari Barito Putra dan Rio Matsumora dengan 7 asis. Berikut ini, jadwal BRI Liga 1 Indonesia, Pekan ke-28, hari Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Pertandingan antara Persis Solo, berhadapan dengan Barito Putra. Kick-off dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Stadion Manahan, Solo, disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan live di TV berbayar video. Demikian update terbaru seputar hasil pertandingan Liga 1 Indonesia, Pekan ke-28, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.